Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali ini kita akan membahas ini tentang update ke-8 block space ya dan kemungkinan juga nanti kita akan coba untuk menuju ke new world ya ke map baru kalau ini kan sekarang mapnya masih disini doang ya kita akan menuju ke new world map baru disana ada banyak sih ada dress rosa ada graveyard ada ada arena jadi di map dress rosa yang baru itu akan ada banyak pulau-pulau lagi ya teman-teman yang namanya gua atau jadi nanti akan kita explore juga sebagian lah ya Oke jadi di update ke-8 ini ada beberapa yang berubah nggak beberapa sih banyak sebenarnya ya block space akhirnya setelah sekian lama gitu ya nungguin update-nya akhirnya update juga tapi begitu update emang banyak banget sih jadi ya wajar aja ya karena update-nya lama jadi yang pertama dirubah adalah udah pasti ya level level capnya itu bertambah tadi akan cuma 750 ya padahal gua dikit lagi nyampe 750 Max eh ditambah jadi seribu sekarang kan aduh leveling lagi gerinding lagi ya aduh capek deh lalu ada map baru ya dress rosa pulau dress rosa ini besar banget sih dan di dress rosa itu ntar ada beberapa pulau-pulau lagi juga nanti nanti kita akan ekspor juga lalu ada sibis ya sibis kalau kalian belum lihat videonya nanti gua kasih lihat gambarnya itu semacam rate boss baru sih dan itu nge-spawnnya tuh bisa dimana aja gitu jika kalian lagi naik-naik kapal ntar dia bisa nge-spawn gue sampai sekarang masih belum ngerti sih gimana nge-spawnnya karena belum ada video juga yang ngebahasin tentang yang sibis itu ya baru paling cuman ngelawan-ngelawan doang cuman nggak tahu gimana cara nge-spawnnya itu lalu ada buah baru bar juga ya barier-barier buahnya Bartolomeo nanti kalau misalnya kita dapet kita akan langsung showcase lah ya lalu ada beberapa pedang baru ya kayak ada longswords kalau nggak salah terus ada pedang legendary juga Shushui itu dapetin kalau nggak salah ngelawan boss gitu deh kalau nggak salah Puji Tora ya atau siapa gitu lalu ada melee style baru ya melee stylenya si Sabu Dragon Claw lalu ada beberapa aksesoris baru juga ada usop head ada top head ada gladiator helmet dan macem-macem ya nanti kita akan coba bahas lebih lanjut lagi lalu kapalnya juga berubah guys kita lihat kapalnya dulu ya kalau biasaan kapalnya kan kayak cuman buat transportasi ya sekarang kapalnya dirubah karena kapalnya sudah ada ada darah dan bisa nembak yang bisa nembak tuh di kategori sebelah ya yang basic sama Brigade yang dinggi yang sama yang dinggini sama slope itu nggak bisa nembak itu cuman kapal buat jalan ya jadi kita contoh ambil yang Brigade lah nah bahkan model kapalnya pun dirubah ya Brigade kan sebenarnya nggak kayak gini dikatin dirubah sekarang udah ada darahnya tuh jadi 2500 dan dia punya meriam bisa nembak kita coba tembak ya boom tuh eh nembak apa ya gua lalu ada res progression juga ya ini yang gua masih sebenarnya masih mencari tahu siapa res progression ini dan bagaimana cara ngedapetin karena setahu gua nanti kalau kalian udah mencapai res progression itu kalian dapat skill baru ya tergantung dari res kalian apa kalau yang udah gua lihat itu resming ya dapet skill baru namanya agility lalu bounty dan honor nya juga ditambah ya capnya jadi 10 M kan sebelumnya cuman 1 M kalau nggak salah ya dan sekarang boss ngedrop bounty ya jadi setiap kali kalian ngebunuh boss kalian akan mendapatkan bounty jadi kalau kalian mau upgrade saber nih upgrade saber tanpa harus ngebunuhin orang sampai mendapat 1 M bounty itu kalian bunuhin boss aja ya kayak gua nih tapi bounty yang di-drop sama boss itu maksimal cuman sampai 2,5 M ya selebihnya kalian tetep harus melawan orang ya ngeklaim banti dari orang gitu loh lalu ada banyak buah yang di rework ya atau cuman dirubah visualnya kalau kayak buah yang gua pakai ini pika-pika ini di rework ya di revamp ada beberapa skill yang berubah contohnya kayak light kick kan sebelumnya kayak cuman nendang terus ada slash cahaya gitu kan sekarang nggak cuman teleport ya bisa teleport terus ada tetep ada tendangannya terus tapi kita teleport dulu gitu lalu ada yang sky beam barrage nih sebelumnya yang sky beam barrage ini tapi kayak mirip yang light barrage doang kan tapi cuman lebih lurus gitu doang kan dan lebih sakit sekarang dia beda dia area ya tuh ya nanti kita akan bahas buah-buah yang di revamp lebih lanjut lagi ya nanti gua akan bikin videonya satu-satu termasuk yang pika-pika ini ini sekarang gua pakai pika-pika karena nanti kita mau muter-muter dress rosa ya jadi ya lebih enak pakai pika-pika lah bisa terbang kan lalu musiknya juga berubah ya guys kita coba denger musiknya ya kan sebelumnya cuman yang musik yang ya biasa doang ya musiknya cuman satu gitu kemana-mana makanya biasanya gua musik gua matiin tapi sekarang musiknya ini berubah setiap kali kalian pindah ke pulau ya ini dia ini musiknya dari pulau yang apanya namanya pulau apa sih ini namanya ya ya Saul lah pulaunya si Saul ya musiknya berubah-berubah jadi kalau misalnya kalian pindah ke hutan ntar suaranya berubah lagi nih musiknya berubah lagi kan jadi ya ini sebenernya nggak penting-penting banget sih update-nya yang musik-musiknya tapi menambah experience-nya lah jadi kalian nggak bosen dan ada fire senjata baru ya guys namanya mythical kalau senjata gue yang saya bernihkan masuknya legendary ya sama bisento juga legendary sekarang yoru itu masuknya mythical mana ya nih sekarang yoru itu masuknya mythical ya jadi akan ada beberapa senjata baru yang kemungkinan yang sushi juga masuknya ke mythical ya Oke sekarang kita akan coba untuk pergi ke New World ya jadi pertama kali syarat untuk kalian masuk ke New World itu adalah level 700 ya guys kalian harus level 700 untuk bisa pergi ke New World setelah itu kalian harus pergi ke Castle ya tempatnya yang ada Doflamingo di situ tuh kita akan langsung pergi ke sana ya jadi kalian harus ngomong ke orang ini nih siapa namanya gue lupa ah revolutionary detective ya tapi seperti yang gue bilang tadi ya syarat kalian harus mencapai level 700 ya sudah 700 kalian ngomong aja kita harus mengalahkan Ice Admiral ya kita dikasih kunci sama dia nih yang kalian bisa pakai kuncinya ke pulau es sekarang kita pergi ke pulau es nah setelah kalian sampai ke pulau es kalian masuk aja ke sini ya ke kandangnya si Rayleigh nih oke kandangnya Rayleigh tunggu ada ces ces dulu nah setelah kalian masuk ke sini ada pintu di sini guys kalian harus pakai kuncinya ke sini ya nah dia akan terbuka kita lihat apa kita kuat untuk melawan Ice Admiral itu karena memang cukup kuat ya kita coba aja lah ya kita pakai buah pika-pika dan by the way buah pika-pika yang baru itu sakitnya luar biasa guys parah kita coba ya buat kita Cincinnino perang teria panciprona pancipros 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton